Pemirsa Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soe Kinabat. Pemirsa Pelaksanaan Tugas Bupati Tanjung Jabung Timur Robinah Liasa membuka Lomba Mancing dalam berat ke hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-25. Kegiatan Lomba Mancing tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 27 Oktober di kolom rakyat di Keluran Rano, Kecamatan Morosabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain hadiah utama jutaan rupiah, Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur juga menyediakan puluhan hadiah door price untuk peserta mancing dan pengunjung. Robinah Liasa mengatakan, perlombaan mancing ini selain mendongkrak wisatawan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga untuk meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM. Robinah Liasa juga mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Mancing ini. Lomba Mancing di Kabupaten Tanjung Jabung ini dilaksanakan setahun dua kali seperti hut RI dan hut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sudah jadi kebiasaan kita di Tanjung Jabung Timur bahwa kita punya taman, kita punya kolam yang memang ikannya pasti ada. Karena memang bagian daripada program kita bagaimana kemudian ini bisa kita kenalkan dengan masyarakat. Memang setahun sekali lah yang bisa kita lakukan, bisa sampai dua kali biasanya ya. Dua kali setahun. Nah harapannya ini menjadi hiburan sendiri untuk seluruh masyarakat, utamanya teman-teman Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memang hobi pancing. Nah kita aja kemudahan ke depan ini bisa terus dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang di Kabupaten Tanjung Jabung. Harusnya yang datang, pengennya kami yang datang itu seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Karena pasti mereka udah tahu, kalau setiap tahun, dua tahun sekali Tanjung Jabung Timur itu pasti melakukan acara yang seperti ini. Lomba Mancing, mancingnya pun di kolam-kolam kita. Tapi ingat ini terbatas. Biasanya sampai sore. Nah setelah ini gak boleh lagi ada yang mancing. Berani mancing di kolam pemda, pasti ditanggap 10 BP. Lomba Mancing ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, akan tetapi juga sebagai upaya untuk mempromosikan potensi wisata di negeri sepucuk nepah serumbun nebung dan mendukung perekonomian lokal. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Kembas M. Damir melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemberi saya demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa. Terima kasih.